Jangan ragu-ragu untuk berbuat kebaikan sekecil apapun, tiada siapapun. Kita berdua dengan semut, ada di pinggir gelas, mau kena air, atau tolong naikin semutnya. Ini mau geluk-geluk, lihat atau di kloset kan suka ada semut, muter, kita puas. Gimana kalau kita yang jadi semut? Itu semut ciptaan siapa? Milik siapa? Nah kita yang jolimnya, hati-hati. Masih ingat ilmu kecoa? Di toilet lagi fokus kita, kecoa terpleset, berbalik. Fakta itu kecoa susah ngebalik lagi hadirin, itu nyata hadirin. Jujur. Saudara ingat apa? Sendal. Digimanain dengan sendal? Hah? Pukul. Bayangkan. Kalau tarung satu lawan satu, jantan lah ya. Ini kecoa telentang, gak bisa tengkurap dipukul pakai sendal. Oh kejoliman nyata itu. Itu kecoa ciptaan Allah. Kecoa sedang bertasdi, dilewatkan di depan kita. Bukan keinginan kecoa. Keinginan siapa? Allah. Lu telentang. Ambil senang, balikan. Lu. Allah lihat tidak? Kecoa lain di dua lubang itu, perhatikan kita. Boleh jadi itu yang bikin saudara dapat jodoh. Oh. Mulai sekarang nyari kecoa. Apa mungkin ah nolong kecoa dapat jodoh. Eh hadirin. Jangan nganggap remeh perkara kecil. Kecil itu menurut kita. Lah pejinah saja. Ada yang nolong seekor anjing kehausan. Bisa diampuni itu dosanya kalau Allah mau. Karena Allah menghargai kebaikan. Yang melakukan. Menolong anjing ciptaan Allah. Anjing itu najis tuh. Kalau lidahnya bangusnya. Tapi anjing gak punya salah. Dan anjing gak pesen jadi anjing. Anjing itu sepenuhnya Allah yang nyiptakan. Dan dia tidak punya pilihan. Dan kerja dia adalah bertasbih. Jadi jalan bagi kita ujian. Kalau kena mau tidak dicuci. 7 kali. Pahala untuk kita. Gak boleh ada angkara murka kebencian. Kata anjing apa salah saya. Coba kalau seorang yang jadi anjing. Di rumah suka ada burung. Di jendela. Perhatikan. Eh ini burung minumnya dimana? Bawa rantang. Mangkok kecil. Kasih air. Simpan. Datang burung minum. Allah lihat tidak? Senang tidak Allah dengan ini. Oh hadirin. Gak ada yang tahu. Dan tidak usah dipotret. Di status pasal. Milikilah kasih sayang terhadap acin. Oh iya. Ya saya mengerti. Saudara penyayang binatang. Hati-hati main status itu hadirin. Main potret. Lalu kelihatan kitanya lagi gini dengan burung. Oh penyayang binatang. Ya gak apa-apa. Tapi besar kemungkinan. Hanya ada dalam Instagram. Tidak ada di sisi Allah. Ya. Dan itu banyak sekali ladang amal begitu. Dan itulah. Yang bisa membuat kita. Mendapat banyak pertolongan Allah. Jadi bukan ketemu dengan pejabat. Dengan orang penting. Orang yang terkenal. Ah itu boleh. Tapi itu rada susah ikhlasnya. Ya. Benar? Hadirin. Allah memperhatikan semua. Dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Dan Allah maha menyaksikan. Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Persis sekarang juga. Allah sedang melihat. Jadi jangan siap-siapkan. Karena sekecil apapun kebaikan. Allah pasti tahu. Dan Allah pasti tahu. Yang ada di hati kita itu apa. Inilah kehidupan kita. Karena hal zazaul ihsan. Illal ihsan. Dia ada balasan dari kebaikan. Kecuali kebaikan. Jadi sudah. Itu aja yang kita lakukan. Benar? Mau dibalas kebaikan oleh Allah? Boleh jawab, boleh tidak. Kan saya tidak boleh ngarep-ngarep ya. Saya berbuat baik. Orang tidak menghargai kebaikan saya. Oh. Buat enapa-enapa. Tidak ada apa-apa. Orang tidak menghargai. Oh saya berbuat baik. Malah saya disalahkan. Ya tidak apa-apa. Itu mah bonus ya. Ujian keikhlasan. Benar ikhlas atau tidak. Allah kan lihat. Semuanya. Enggak diingat orang. Enggak apa-apa. Enggak diketahui orang. Enggak apa-apa. Enggak dibalas. Enggak apa-apa. Demi Allah enggak apa-apa. Allah pasti lihat. Allah pasti mencatat. Pasti tahu. Pasti ada balasannya. Pada waktunya. Ulangi ini. Tolong jawab ya. Ada orang. Tidak ada orang. Allah ada. Tidak. Yakin. Orang lihat. Orang tidak lihat. Allah lihat. Tidak. Yakin. Orang tahu. Orang tidak tahu. Kita berbuat. Allah tahu. Tidak. Apakah ada yang tidak diketahui Allah. Yakin. Yakin. Apakah semua perbuatan ada balasannya. Adakah yang kelupaan. Allah membalasnya. Jawab ada yang kelupaan tidak. Ada yang kelewat. Ada yang tertukar. Yakin. Ada yang bisa menghalangi. Pasti datang. Sudah. Beres. Itu saja. Terlalu kecil itu. Masa kita berbuat baik. Hanya untuk ucapan. Thank you. Apa itu thank you. Thank you. Tapi kita berbunga-bunga. Hilang pahala. Ayo. Belajar. Bersyukur. Bahwa. Beramal itu. Kita yang harus berterima kasih. Bersiukur fahду. Sudah. Terima kasih telah menonton!